Pahlawan dan Kaisar Jilid 12 Kedua pemuda-pemudi terlihat cukup serius, mereka juga diam saja dan tidak bergerak Jieji berpakaian sastrawan yang tidak begitu mencolok Keduanya memang sempat melirik ke arahnya, tetapi pandangan keduanya hanya lewat dan tidak berhenti padanya Cukup untung karena di dalam ruangan telah terdapat sekitar 30 orang pengemis bersamanya Tetua Wu di sana segera berjalan ke arah Yuan, dia memberi hormat dengan sangat sopan Yuan juga melakukan hal yang sama, dia membungkukan tubuhnya untuk memberi hormat ke orang tua tersebut Ketua informasi mengatakan tidak lama lagi Liao akan memasuki batas tapal utara Sang Selain itu, kabarnya Zhao Kuang Yi Adik Kaisar Song Tai Zhu akan menyambut mereka semua Betul, hal ini juga telah ku dengar Mengenai masalah yang cukup serius seperti ini, kita tidak dapat berpangku tangan adanya Tetua Wu, bagaimana penyelidikan kamu di Timur? Tanya Yuan Belum ada juga informasi Sekarang kapali yang berlabuh dari Dong Yang ke China juga cukup banyak Untuk mencari orang yang ketua bilang tidaklah mudah Tetapi beberapa saudara-saudara kita belum menemukan informasi berarti di pelabuhan, kata Tetua Wu Barusan Tetua Wu menyelesaikan pembicaraannya, di sana segera muncul seorang pengemis yang berlutut dengan segera ke arah Yuan Ketua Mengenai masalah Timur janganlah dipandang remeh Menurutku seorang Xiajiaji lebih berbahaya dari 10,000 pasukan Liao Semua orang melihat ke arah pengemis yang sedang berbicara Pengemis ini juga adalah salah satu tetua yang posisinya cukup tinggi Setidaknya tetua tersebut setingkat dengan posisi tetua Wu Yuan yang mendengarnya segera membimbingnya berdiri Memang apa yang tetua Liang katakan benar adanya Tetapi sekarang musuh telah di depan mata Bagaimanapun kita harus mengutamakan hal yang besar terlebih dahulu Kata Yuan dengan pengertian kepadanya Tetapi tetua Liang yang mendengarnya segera menangis terseduh-seduh Ketua Xiajiaji telah membunuh semua keluarga ku 3 tahun lalu Untuk itu aku Sangat penasaran adanya Maaf sekali ketua Hamba akan berusaha Mengesampingkan dendam pribadi dan melaksanakan kepentingan negara terlebih dahulu Hektometer Baik Kamu kembalilah terlebih dahulu Kata Yuan dengan menghela Nafas Kita harus menempati posisi garis depan dan memecah belah pasukan Liyao terlebih dahulu Tanya tetua Wu kembali kepada Yuan Tentu Hanya inilah caranya Di dalam pasukan Liyao terdapat beberapa jago Kung Fu yang hebat Ini bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan Mungkin akan sangat berbahaya Kata Yuan sambil berpikir Tetapi inilah tugas kita sebagai bangsa Sang Kita tidak bisa melihat rakyat jelata yang dibantai sesuka hatinya oleh Liyao Kata tetua Wu Dari sinar matanya Langsung terlihat kegusaran yang tinggi luar biasa Dahulu, tetua Wu adalah seorang bos dari Biro Keamanan Ksianya Ksianya terletak di utara kota Nampi Yaitu kota Ksumu Ketika peperangan setahun yang lalu Pasukan Liyao sempat masuk ke perbatasan utara Nampi Seluruh keluarganya tewas dibantai oleh pasukan Liyao Oleh karena itu, dia masuk partai pengemis Tentu tujuannya adalah membalaskan dendam keluarganya kepada bangsa beringas Liyao Betul Ya Luksian kabarnya adalah pemimpin yang hebat Selain jago berperang dia Juga adalah seorang jago kungfu tingkat tinggi Semua saudara di sini diharapkan berhati-hati jika bertemu dengannya Aku tidak ingin lagi saudara kita yang berkorban sia-sia ketika menghadapi pasukan Liyao Kata Yuan dengan nada berwibawa Semua pengemis segera memberi hormat dengan sangat sopan dan hikmat kepadanya Ketua Saudara Kaibang kita telah berjumlah 800 orang lebih totalnya dan sudah Berkumpul di utara kota Yee Jadi kita kapan akan berangkat ke sana Tanya Wu? Besok pagi kita harus berangkat semuanya Tidak boleh ada yang lalai Pencarkanlah orang-orang kita dari seluruh daerah Buat 10 kelompok kecil untuk menuju ke kota Yee Kata Yuan kemudian Baik Jawab pengemis itu secara serentak Saudara Chang dan saudari Yee Bagaimana menurut Anda berdua? Tanya Yuan Sambil memandang ke arah mereka berdua Baik Semua hal kita akan menuruti ketua saja Kata Chang sambil tersenyum Yuan Jilung membalas senyuman Chang sambil memberi hormat pendek Setelah itu, Yuan segera mengambil langkah membelakangi Sepertinya Anda akan berangkat pergi Tetapi suara seseorang segera mengatakan sesuatu kepadanya Apa menurut kakak seperguruan? Ksiajiajilah penyebab semua hal tersebut Tanya seorang wanita yang tadinya datang bersamanya Tidak tahu Itu belum bisa kupastikan Guru juga sangat menghormati pria ini Adanya Setidaknya dalam pertarungan utara kota Yee Yang menjadi fitnahan baginya Dan pembunuhan pesilat di panggung batu seribu cermin Tiga tahun lalu tidaklah dilakukannya Karena kalian berdua juga berada di sana Kan kata Yuan dengan bijaksana Betul Jawab mereka berdua Dua orang tersebut tak lain tentunya adalah Chong Jiu dan Wang Sung Jiu Mereka ikut Yuan datang kali ini ke utara Dan tak disangka Ternyata Yuan adalah murid dari peinan yang alias Zheng Qian Hao Dekat teki dalam hati Jieji telah terjawab adanya Kehebatan Yuan yang luar biasa tentunya adalah karena didikan Zheng Qian Hao Jieji tersenyum puas melihatnya Lalu kita akan menuju ke mana kak sekarang tanya Chong Chu Kita akan menginap di penginapan puyang saja Kata Yuan pendek seraya Meninggalkan kuil tua Suara pengemis yang serentak mengiringi kepergian Yuan Ketua harap jaga diri Tanda petik Begitulah terdengar suara dari mereka semua Chong, Yeu dan Jieji juga segera meninggal tempat itu Jieji lumayan senang karena Yuan tidak mendapatinya di sana Setidaknya identitas dirinya belumlah bocor Karena di sana telah hadir Chong Chu bersama dengan Wang Sung Yu Kedua orang yang sangat dikenalnya Keesokan harinya Jieji, Chong dan Yeu Xinchai segera berangkat ke arah kota Yee Jieji yang mendengar Zhao Kuang Yi berada di kota Yee Tentu membatalkan niatnya ke ibu kota Kaifeng Setidaknya di Yee Jieji pasti akan mencarinya untuk membincangkan masalah kakak pertamanya Perjalanan mereka sepertinya kali ini lumayan mulus Tetapi perjalanan istimewa kali ini sangatlah aneh Ternyata banyak pesilat juga ingin melihat keramaian tersebut Perjalanan mereka yang pendek tersebut bahkan mengalami beberapa pertemuan dengan lumayan banyak pesilat Setidaknya dalam pasukan pesilat Beberapa orang dari partai terkenal seperti Saolin, Kunlun, Hongtong, Hengsan, Hawasan, Beiming, Hanxue, dan B.S.Y.U., Giyok Utara, juga ikut Entah apa saja tujuan mereka Tetapi kali ini pertemuan para pesilat pasti ada hubungan dengan Jieji dan Liao Hanya selang lima jam perjalanan, mereka telah sampai di kota Yee Sebuah kota terakhir yang berbatasan dengan Hon Utara Kota ini sepertinya telah seram adanya Banyak penduduk telah mengungsi karena mendengar pasukan Liao akan masuk Sedang pasukan kerajaan tertampak angker di dalam Para pesilat yang datang ke sana sepertinya tidak mendapat halangan Karena mereka semua rata-rata menyampaikan maksud untuk balas dendam kepada Jieji dan Liao Jieji dan kedua temannya juga ikut masuk ke dalam tanpa halangan Tetapi Jieji belum melihat adanya pengemis yang berada di sana Sesaat, dia merasa aneh Zhao Kuwangyi mempersilahkan mereka masuk dengan sangat sopan Zhao Kuwangyi berdiri di atas kota selatan Sementara para pesilat juga berdiri di bawah kota selatan bagian dalam Di atas, Kuwangyi menyambut mereka dengan sopan Pangeran Kuwangjiei Kami di sini ingin menanyaimu Apa maksudnya Anda beraliansi dengan Liao yang ganas itu? Hal itu benar mencelakakan banyak rakyat sang yang tidak berdosa Teriak seseorang yang tiada lain adalah ketua perguruan Hawasan Mengenai masalah tersebut, Huang Xiong, kakanda kaisar, lah yang memutuskannya Saya tidak dapat berbuat banyak, kata Kuwangyi di atas tembok kota Jieji yang melihat dan mendengarnya tentu lumayan gusar Selain dirinya yang difitnah kaum persilatan, ternyata kakak angkatnya juga mengalami hal yang sama Entah apa maksud semuanya, Jieji juga sangat heran adanya mendengar Kuwangyi mengatakan hal seperti ini Kuwangyi terasa sangat berbeda, dia terasa sangat kejam dan ganas Tetapi Jieji tahu gelagat, oleh karena itu dia diam saja Katakan di mana Song Taizu? Kami sangat tidak puas akan hal ini Selain itu, kami juga akan mencari ksia Jieji dalam pasukan Liao Pangeran tidak akan menghentikan langkah kami Kan tanya ketua Hawasan kembali Ketua Hawasan bernama Yang Xiu Julukannya adalah Yeijian Bubai Yang artinya satu pedang tanpa tanding Ilmu Kung Fu pedangnya kabarnya adalah tanpa tanding Adanya Jurus pedang dari leluhurnya kabarnya sangatlah sakti sehingga dia mendapat julukan satu pedang tanpa tanding Oleh karena itu, dia berani berbicara langsung dengan pangeran tanpa basa-basi Selain itu, Tetua Hawasan Mu Oli Tse adalah paman gurunya Tentu dia sangat marah dan ingin mencabik si aji-yeji Seperti perjanjian sang dengan para pesilat terdahulu Untuk masalah dunia persilatan, maka saya akan berpangku tangan dan membiarkan para pesilat untuk menindaknya sesuai aturan persilatan Kata Kuang Yi sambil tersenyum Tentu kata-katanya mendapat sambutan yang luar biasa meriah dari para persilat Mereka berbahagia akan keputusan Zhao Kuang Jai Bantai setan pembantai teriak mereka berulang-ulang Jieji hanya diam saja tanpa mampu berkata-kata Sekalipun banyak hal yang ingin dikatakannya, tentu tidak mungkin di saat begitu Dia hanya menghela nafas beberapa kali Chang Yang di belakangnya segera menyapanya Pendekar Seng, apa Anda tahu di mana ketua Yuan? Sepertinya mereka sama sekali tidak terlihat Tidak ada satu pengemis pun di sini Kata Chang Yang agak heran Betul Ini sangat aneh Kata Jieji sambil memegang dagunya sambil berpikir Sesaat kemudian, sepertinya dia terkejut juga Dia ingin segera meninggalkan tempat tersebut Mungkin dirasanya ada hal yang cukup janggal di dalamnya Saudara Chang dan saudari Yeu, saya harus pergi menyelidiki terlebih dahulu Tanda petik Kata Jieji sambil memberi hormat Keduanya langsung mengiakan Dengan cepat, Jieji mencari lubang kosong dari ramainya pesilat untuk meloloskan diri Sementara itu, Chang terlihat tersenyum sangat sinis atas kepergian Jieji Entah apa yang sedang bergelut dalam pikirannya saat itu Jieji dengan licin menerobos semua orang persilatan Setelah sampai dia di tembok utara kota Yee yang gerbangnya tertutup Dengan segera, dia meloncat pesat tinggi ke atas Para penjaga sangat terkejut mendapati seorang pesilat hebat yang sedang menerobos utara kota Yee Tetapi sebelum mereka menghalanginya dari atas tembok kota, Jieji telah hilang bagaikan setan Di dalam pikiran Jieji terdapat sesuatu hal yang janggal mengenai partai pengemis tersebut Mengapa di dalam kota Yee, tidak terdapat barang satu pengemis pun Ini adalah hal kecil yang terasa luar biasa aneh baginya Dengan ringan tubuh, Jieji bermaksud menuju ke arah pasukan Liao untuk meneliti Dua jam kemudian, Jieji telah sampai di perbatasan pertama pasukan Sang Dia meneliti dengan baik-baik di tanah datar yang gersang tersebut Dia sempat melihat beberapa jejak kaki yang datangnya bergerombolan dari selatan ke arah utara Hal tersebut membawa Jieji untuk mengikuti jejak kaki yang tertinggal Selang beberapa hari kemudian Di sana segera terdengar suara pertarungan yang hebat Dengan gerakan cepat, dia menuju ke arah suara pertarungan Jieji kali ini tidak muncul terlebih dahulu Dia bermaksud meneliti siapa yang sedang bertarung hebat di sana Dari arah semak yang lumayan tinggi Sambil berjongkok dia mengamati pertarungan Pertarungan yang telah mirip dengan pertempuran Nampak tetua Wu dan Hon sedang melayani banyaknya pasukan berpakaian putih dan bertopeng aneh Ketiga orang yang di tengah sangat dikenal Jieji Rupanya apa yang dikiranya betul adanya Para pengemis telah bertarung hebat dengan pesilat aneh Yang diceritakan oleh Zhao Kuangyin ketika berada di Dongyang 15 orang sepertinya sedang menghimpi Conjou dan Wong Sungjou Sedangkan Yuanjilung di tengah sedang bertarung hebat melawan 5 pesilat 5 pesilat tersebut adalah pesilat bertopeng aneh dan berpakaian hitam Kelima orang ini juga pernah bertarung melawannya Jieji tidak berniat keluar dahulu Dia ingin melihat bagaimana berlangsungnya pertarungan 15 orang yang dikatakan Zhao adalah 15 pengawal sakti 15 orang sedang membuat formasi untuk mengurung Conjou dan Sungjou yang berada di tengah Mereka semua sedang membentuk formasi aneh Di antara kelima belas orang memang terlihat angker Tetapi ternyata 2 orang di antaranya adalah wanita cantik sekali Sedangkan 10 orang terlihat pemuda berbadan tegap dan sangat angker 3 orang lainnya adalah wanita tua Kesemuanya tidak dikenali oleh Jieji Serahkan nyawa kalian Kalian tidak akan lolos lagi Terdengar seorang pria berkata Sementara itu, Conjou dan Sungjou hanya diam Keduanya siap dengan ancang-ancang jurus Conjou mengancangkan tapak Sedangkan Sungyu telah siap dengan jurus tendangannya Dengan segera, mereka berlima belas langsung berpindah posisi satu sama lain Gerakan mereka pertama-tama terlihat biasa saja Tetapi, lama-kelamaan, gerakan mereka sangat cepat Perubahan posisi seperti itu sangat dikenal oleh Jieji Inilah 8 diagram untuk mengunci lawan 8 diagram Dao 8 diagram Dao terdiri dari 8 pintu keluar masuk yaitu pintu hidup, mati, luka, tewas, hancur, selamat, aman dan terkurung Ternyata apa yang dikatakan Zhao Kuang Yin sungguh benar adanya Tetapi kenapa harus 15 orang saja? Jika tambah seorang yang mengisi ruang 16 posisi dari 8 diagram Mungkin lawan tidak akan mampu bertindak lagi Jieji berpikir sesaat akan posisi mereka yang di tengah Tanpa lama berpikir, dia telah melihat jawabannya Semua penyerang menggunakan pedang Jika hanya 8 diagram, maka ruang lolos masih banyak Dan formasi seperti ini tidaklah begitu membahayakan Tetapi jika dikali 2 yaitu jadi 16 ruang Tentu hanya perlu 1 ruang untuk meninggalkan tempat Karena format ini terdiri dari 15 orang yang melakukannya Tetapi inilah hal yang khas dari formasi tersebut Formasi ini memancing lawan untuk masuk ke arah formasi yang dikiranya aman Tetapi jika semua orang di sini menguasai ilmu pedang ayunan dewa Maka orang yang di tengah pasti sulit untuk lolos lagi mengingat ilmu pedang ayunan dewa Sangat sering berubah arah pedangnya Jieji kembali cemas terhadap Chongjo dan Sung Yu yang di tengah Meski mereka cukup berkungfu tinggi Saat dia sedang berpikir, di arah lain terdengar suara yang sangat hebat Yuan Jilung sedang bertarung hebat dengan kelima pendekar Suara tapak berlaga dan tapak tertahan sangat jelas Pertarungan yang sangat luar biasa Bahkan Jieji sangat mengagumi kemampuan ketua kaibang tersebut Jurus Yuan kadang lemah, kadang kuat, kadang terlihat gegabungan kedua jurus yang bersamaan Sepertinya jurus Yuan adalah jurus tapak pemusnah raga yang sangat terkenal itu Tetapi di sini terlihat agak lain Ketika penyerang menggunakan jurus tendangan maya pada untuk menghantam ke arah Yuan Dengan tenang dia bertahan dan meminjam tenaga untuk mundur Tetapi penyerang lain tidak memberinya kesempatan Jurus tapak yang sangat dikenalnya segera diarahkan dari arah belakang Dengan berputar penuh, Yuan yang terjepit segera merapal tapaknya cepat Dan diadukan langsung ke tapak maya pada penyerang tersebut Kali ini, jurus Yuan sangat hebat Dasyat bagaikan gelombang Sesaat menyentuh tapak, terdengar dia berteriak tertahan Suara dan hembusan keras tenaga dalam terasa Orang yang menahannya segera terpental sangat jauh Dia sempat terjatuh terjungkal beberapa kaki Penyerang sepertinya tidak mampu lagi berdiri dengan baik Di bibirnya mengalir darah segar yang banyak Jurus yang hebat pemuda Apa nama jurus tersebut? Tanya seorang pemuda yang tadinya menggunakan jurus tendangan maya pada Inilah delapan belas tapak naga mendekam Kata Yuan dengan dingin Haha Ternyata beberapa tahun ini telah banyak muncul jago silat Sepertinya Kita yang tua tidak lagi berguna Teriak seseorang dengan tertawa keras Suara seseorang yang sangat dikenal Jieji Dulunya Jieji pernah mencurigai dirinya lah orang yang dibalik topeng Tidak disangka kali ini benar adanya Pemuda tua yang tidak pernah bersuara padanya adalah orang yang sangat-sangat lah dikenalnya Pemuda tua yang hanya diam pada saat pertarungan antara dia dengan kawan-kawannya sekitar 4 tahun lalu di timur kota Changsha Perasaan Jieji yang mendengar suara tersebut langsung bercampur aduk sangat hebat sekali Ingin sekali Jieji keluar untuk bersuah dengan pria bertopeng yang sedang tertawa keras tadinya Tetapi selalu diurungkan niatnya Dia tidak ingin memunculkan dirinya karena dia tahu sesuatu yang berbahaya bakal terjadi nantinya padanya Bukannya dia sendiri takut akan hal yang berbahaya Tetapi baginya dengan memunculkan diri di hadapan mereka semua Maka masalah akan tambah ruat nantinya Sebenarnya apa hal yang ada di benaknya? Mungkin sebentar lagi akan terlihat bagaimana perkiraannya menjadi kenyataan Wong Sung Yu dan Conchul yang sedang terkepung di tengah sangat kebingungan Keduanya tidak tahu lagi bagaimana cara menyerang yang paling baik Mereka hanya berupaya mempertahankan diri mereka Sedangkan Jielung sedang berusaha sangat keras di antara kepungan lima pendekar hebat Para tetua Kaibang bersama dengan saudara-saudara mereka juga sedang berusaha keras menghadapi pasukan bertopeng aneh Keadaan sepertinya sama sekali tidaklah menguntungkan bagi pasukan Kaibang Dengan aba-aba menyerang, kelima belas pengawal sakti segera beranjak sangat cepat Sekilas Nampak sebatang pedang yang cepat sedang menuju ke arah Conchul Conchul yang melihatnya sangat terkejut Dia berusaha untuk mengelak Tetapi Seperti perkiraan Jieji adanya Jurus pedang salah satu dari lima belas pengawal sakti yang berkelebat adalah jurus pedang ayunan dewa Mengikuti gerakan Conchul, jurus pedang itu dengan cepat mengancamnya Sambil berputar ke depan, dia berniat untuk menghempaskan tapak ke arah dada penyerangnya Tetapi baru saja dia merapal tapaknya, dia telah dihentikan kelebat pedang dari samping Sungguh sebuah kerjasama yang sangat bagus Sedangkan Wong Sung Yu juga mengalami hal yang sama dengan Conchul di tengah Kalian tidak akan mampu bertahan lama Dengan menghindar maka sudah sama saja dengan mengantarkan nyawa kalian Haha, kata seorang di antara lima belas pengawal sakti Bagi yang tidak mengeluarkan jurus, mereka hanya berputar selingkaran mengepung Tujuan mereka sangat jelas adanya, yaitu untuk mencari celah dari hindaran pihak bertahan Formasi yang sangat kuat adanya Formasi seperti ini telah diperkirakan Jieji yang melihatnya dari tempat yang jauh Sementara itu, Yuan Jielung kembali diketung oleh lima orang pendekar Pria tua yang tadinya terhempas jauh akibat pukulannya telah kembali bangkit untuk mengepungnya Pertarungan Yuan sebenarnya sangatlah seru Ketua Kaibang betul-betul adalah jago zaman ini Kelima pendekar yang dulunya pernah bertarung melawan Jieji sebenarnya telah maju pesat kungfu dan tenaga dalamnya Tetapi menghadapi Yuan Jielung sebenarnya lebih sulit jika dibandingkan melawan Jieji saat pertarungan hebat di timur kota Changsha Jieji hanya diuntungkan karena dia memiliki tapak berantai Suara pertarungan membahana segera terdengar Yuan di satu kesempatan sempat menarik kakinya mundur cepat, tetapi para penyerang tidak memberinya kesempatan Tujuan Yuan tentu adalah untuk memecah format 15 pengawal sakti Dia ingin menerjang mereka dengan tapak mautnya Tetapi sepertinya dia juga sendiri tidak pernah mempunyai kesempatan Jieji yang melihatnya tentu sangat cemas terhadap mereka berdua Kali ini dia tidak lagi memikirkan akibatnya Segera dia mengeluarkan sebatang pedang dari buntalan kain yang berada di bahunya Serta seperangkat alat yang mirip bulu manusia Entah apa maksud Jieji mengeluarkan benda tersebut Dengan cepat, dia menerjang ke arah Chongcu dan Wang Sungjiu Chongcu tidak punya pilihan ketika dia beranjak menghindari dua kelebat pedang yang datang bersamaan Tanpa disadarinya, dia telah terperangkap ke pintu yang paling tidak boleh dimasuki dalam format 8 diagram dao Yaitu pintu mati Dengan segera dia mendapati banyak kelebat sinar pedang telah mengancamnya dari 8 penjuru Putri Koguryo ini sangat bingung karena mendapati belasan sabetan telah datang sangat dekat padanya Sesaat, dia menutup matanya untuk pasrah karena mendapati dirinya bakal dicincang hingga tubuh tercerai berai Tetapi, ketika penyerang berpikir bahwa diri mereka berhasil Saat itu juga, segera muncul sekelebat sinar merah menyala yang sangat terang Penyerang sempat menutup mati mereka masing-masing karena silaunya cahaya yang datang Suara seperti sesuatu yang pecah terdengar sangat keras dan pada saat yang bersamaan Penyerang yang memiliki sasaran Concu tidaklah berhenti Tetapi, pedang mereka semua sepertinya tidak mengenai Concu, baik itu bacokan atau tusukan Semuanya mengenai tempat yang kosong Concu yang terheran segera membuka kedua matanya Begitu pula Sung Yu segera berpaling ke arah seseorang yang datang Kemudian dengan terkejut girang tak terkatakan mereka melihat orang yang menolong mereka tersebut Sedangkan kelima belas pengawal sakti sangat heran sekali Di antara dua belas orang yang memegang pedang tadinya Semua pedang di tangan telah buntung menjadi dua bagian Oleh karena itu, semua pedang berkelebat tersebut tidak mengenai Concu Yuan Jilung dan lima orang pendekar segera menghentikan pertarungan dan melihat ke arah Jieji yang telah sampai Yuan Jilung mengenal pria ini, pria yang pernah bertatap muka dengannya di penginapan kota Chen Liu Saudara Zhang tanyanya ke arah Jieji Jieji hanya memberi hormat sambil merapatkan kedua tangan dan membungkukan tubuhnya Hal ini juga diikuti ketua Kaibang Sementara itu, semua anggota Kaibang dan para pasukan aneh juga melakukan hal yang sama Mereka langsung menghentikan pertarungan dan menuju ke belakang dari lima pendekar bertopeng aneh Sementara itu, anggota Kaibang juga beranjak ke arah Yuan Jilung dan berdiri baris rapi di belakangnya Siapa kau tanya seorang dari salah satu lima belas pengawal sakti kepadanya Jieji sengaja memakai bulu sebagai kumis dan jenggotnya sehingga mereka tentu tidak mengenali Jieji adanya dengan sekali melihat Tetapi seorang yang bertanya segera sadar saat dia melihat sesuatu pedang aneh yang sedang dipegangnya Pedang yang merah membara, seakan terasa jelatan apinya pada dirinya Tentu pedang ini tidak lain adalah pedang ekor api yang sangat terkenal di dunia persilatan Jieji tidak langsung menjawab pertanyaan itu Dengan segera dia berbalik ke arah lima pendekar Akulah Hikatsuka Oda Kata Jieji dengan serius sambil memandang ke arah mereka Sementara itu, di antara lima orang tadinya yang mendengar apa yang dikatakan Jieji Tertampak seorang yang melihat ke seseorang di sampingnya Jieji yang melihatnya segera menggelengkan kepalanya Dari wajahnya timbul penyesalan yang sangat dalam Hatinya berdebar-debar, dan sangatlah sakit hatinya Tentu ini adalah pancingan untuk mencari Hikatsuka Oda Apakah benar dia berada dalam pasukan pakaian hitam itu atau tidak Kali ini melihat reaksi salah seorang pemakai topeng aneh Dia segera mengerti semuanya Bukan saja ayahnya Ksiarujian, bahkan ayah kandungnya Hikatsuka Oda dan ibunya juga berada di pasukan tersebut Haha! Ternyata kau itu tidak berkurang kepintarannya, kata seseorang di tengah Seseorang yang tiada lain pemakai tendangan maya padat tadinya Sementara tadinya seseorang yang melihat ke arahnya segera menundukkan kepalanya Dengan segera pula, seorang yang berbicara ini melepas topeng anehnya Wajah yang tidak pernah dikenalinya Wajah yang tidak asing baginya Segera terpampang bagai mimpi yang tiada berkesudahan Wajah orang tersebut memang sedikit mirip dengan dirinya Meski wajah pria tersebut kelihatan lebih tua Ayah! Kata Gigi dengan mata yang sayu sambil melihat ke arahnya Bagus! Bagus! Haha! Kata Hikatsuka sambil tertawa Anakku! Kata seseorang di sampingnya seraya melepaskan topengnya Terlihat seorang wanita tua yang telah berusia 50 tahun lebih Orang inilah yang terpancing oleh siasat sederhana Gigi Gigi sempat melihat dalam-dalam ke arah ibunya Ibu yang melahirkannya Tetapi kenapa sang ibu dan ayah malah sangat kejam terhadapnya? Apakah ada sesuatu hal yang sangat beralasan yang tersembunyi di dalamnya? Gigi ingin berpikir, tetapi saat dia mulai Dia merasa sangat ketakutan dan tidak Tenteram adanya Oleh karena itu, dia tidak bertindak apapun selain hanya melihat ibunya dengan matu yang penuh kasih beberapa lama Tetapi setelah itu, Gigi memalingkan wajahnya ke arah seseorang di sana Seseorang yang sempat memuji Kung Fu Yuan Jielung tadinya Ayah! Kata Gigi kembali, tetapi matanya terlihat sangat sayu Hahaha! Terdengar suara tawa pria tua tersebut Pria tua ini segera melakukan Hal yang sama seperti yang dilakukan Hikat Suka Oda Dengan segera, dia melepas Topeng aneh yang dikenakan Memang benar, dialah siar ujian Ayah yang mengasihinya dan menjaganya selama 20 tahun Entah apa maksud semua hal tersebut Tetapi satu hal yang dipikirkan Gigi sekarang, dia tidak akan mundur selangkah pun Jiwa kebenarannya semakin membara di dalam dirinya Gigi kembali berpaling ke arah seseorang lagi Seseorang yang tadinya terluka dalam karena mendapat sebuah tapak maut dari Yuan Jielung Raja Yelu, apa kabarnya? Kamu masih sehat adanya? Kata Gigi sambil Tersenyum menatap ke arahnya Pemuda tua itu tidak menjawab perkataan Gigi Tetapi dia hanya melepas topengnya sendiri Memang benar, wajah seorang yang pernah dibunuhnya sekitar 4 tahun lalu di pertempuran hebat di bawah kota Yee Kamu bisa menebak seseorang lagi Tanya Ksia Rujian tersenyum sambil melihat ke arah seseorang yang topengnya belum dilepas Dialah orang yang sangat penting bagi kedua istriku Kata Gigi sambil Memandang ke arahnya Haha, betul Betul Tidak ku sangka, aku mempunyai dua puteri yang nan Cantik Keduanya malah dinikahi orang yang menjadi musuhku dalam belasan tahun terakhir Haha, menarik sekali Tanda petik Dengan segera, dia juga membuka topengnya Terpampang wajah Yunying dan Ksufen di sana Wajah yang mirip Tetapi kali ini, wajah yang terlihat tersebut telah termakan usia adanya Rambutnya agak memutih Tetapi kecantikannya betul masih tersisa di wajah yang tiada asing baginya Yuan Jielung yang tidak mengenal Gigi segera sadar Pemuda yang bermarga Zhang yang ditemuinya beberapa hari lalu ternyata adalah Xiajieji Orang yang paling diincarnya Tetapi di sini dia kembali mendapat teka teki Kenapa mereka yang tadinya datang dengan nama Xiajieji sekarang malah terlihat bermusuhan dengannya Kenapa? Kenapa kau tidak membiarkan puterimu untuk selamat adanya sampai ke dong yang belasan tahun lalu? Kata Gigi ke arah Wusaniang Itu adalah sebuah hal yang sampai sekarang tersisa rasa sakit hatiku Tetapi, gaulah Penyebabnya Semua adalah gara-gara kau Kata Wusaniang sambil marah Menatapinya Aku? Jadi benar kau pelempar senjata rahasia itu ke arahku? Tanya Gigi yang heran Betul Akulah orangnya Kata Wusaniang pendek Teringat kembalinya sebuah lemparan jarum perak ke arahnya belasan tahun yang lalu Wusaniang yang bersama Hikatsuka Oda saat itu tentu tahu kalau Xiajieji telah kebal racun pemusnah raga Tetapi apa yang diperkirakan manusia tidak mampu diperhitungkan dengan langit Ternyata semua hal adalah untuk menakut nakuti Ksuven Supaya Ksuven bisa bersama kembali denganmu jika aku mampu diselamatkan Tentu kamu akan muncul dengan pura-pura mengenyahkan racun pemusnah raga dalam diriku Setelah itu, kamu akan mengajak kita berdua untuk ikut dalam pasukanmu Bukankah begitu, Ibu Mertua? Tetapi Kata Xiajie yang terlihat sedih karena hal sesungguhnya telah Diketahui Wusaniang hanya diam tiada menjawabnya Karena apa maksudnya saat itu telah diketahui Xiajie dengan sangat jelas Pasukan mereka pasti berniat mengambil Xiajie dan Ksuven sebagai salah satu anggot di antara mereka Selain keduanya sangat pintar, dan tentu sangat berguna dalam pengembangan proyek rahasia mereka Ksuven juga menguasai ilmu jari Dewi Pemusnah Ilmu jari yang sangat diperlukan untuk melengkapi semua jurus untuk membentuk ilmu Pemusnah Raga Tetapi takdir sepertinya tidak menginginkan hal tersebut terjadi Anakku Betul Dan dimulai dari jauh telah terdengar langkah kaki yang sangat banyak jumlahnya menuju ke arah mereka semua Sedangkan kelima orang yang berada di depannya segera tersenyum sangat puas Dengan segera terlihat diluksian mengangkat tangannya tinggi sekali Pasukan aneh di belakang langsung bubar dengan sangat cepat Sedangkan lima pendekar segera melepas pakaian mereka semua Sekarang lima pendekar tersebut memakai baju biasa, semua bajunya telah mulai dibakar Jadi ini adalah perangkap yang Anda semuanya siapkan untuk ku kata Xiajie sambil tersenyum ke arah mereka Terlihat ibu dari Xiajie segera mengerutkan dahinya sambil memandang puteranya dalam-dalam Maksud dari seng ibu tentu diketahui oleh Xiajie Dia juga melakukan hal yang sama, memandang matu ibunya dalam-dalam Sesaat, terlihat Xiajie menggelengkan kepalanya sambil tersenyum Kamu tahu siapa yang sedang mendatangi kata Xiajie Tentu, kalian meminta para pesilat untuk menagih hutang kepada Xiajie Bukan begitu kata Xiajie sambil tersenyum kepadanya Haha, cerdas sekali Terlihat Xia Rujian tertawa keras sambil memegang jenggotnya Tetapi, kalian tidak akan berhasil Kamu mengharapkanku untuk membantai mereka semua Supaya apa yang kalian lakukan akan beres dan tiada tercegah? Kata Xiajie seraya tersenyum 15 pembunuhan tetua partai besar, 22 keluarga pejabat, serta 107 pesilat ditambah sesepuh persilatan Dewa Bumi dan Biksu Ujiang Sepertinya kamu kali ini dalam masalah yang tiada kecil Kata Hikatsuka Oda HMMM Hanya karena aku tidak tunduk tentu tidak akan mendapat sanksi seperti itu Ada sesuatu yang kalian simpan dalam hati Kenapa tidak katakan saja dengan Jujur tanya Xiajie seraya tersenyum Masalah itu akan kamu ketahui sendirinya Masalah benci sepertinya tidak mungkin Tetapi hanya kamulah orang yang bisa menghentikan langkah persilat Kata Hikatsuka Oda kembali dengan tersenyum Aku mengerti Kata Xiajie kembali juga dengan tersenyum Xiajie tahu dengan benar Sekarang dia menjadi alat untuk membantai para persilat Untuk ketua dan tetua hebat dari beberapa partai terkenal Mungkin lima orang tersebut tidak mudah melenyapkannya Tetapi dengan adanya Xiajie Mungkin perjalanan mereka akan mulus Tadinya Xiajie juga sempat berkata bahwa tujuan mereka tidak akan berhasil Apakah memang semua hal bisa terjadi seperti yang telah diperkirakannya? Suara persilat yang mendatangi dengan langkah lari telah terasa sekali Jarak mereka hanya sekitar satu li saja untuk sampai Sementara itu, Conchoo dan Wang Sungyu segera menghampiri Xiajie Ka Xiajie! Lari saja! Di sini kita kaibang yang akan bertanggung jawab Kata Conchoo dengan pengertian kepadanya Tidak! Aku tidak akan lari! Kata Xiajie kepadanya sambil tersenyum Oh ya bagaimana dengan hubungan kalian berdua katanya kembali sambil melirik ke arah Sungyu? Conchoo hanya tersenyum sangat manis Tetapi Sungyu juga terlihat malu sambil menunduk Jiajie yang melihat perlakuan mereka segera tertawa besar Tiada terlihat baginya bahwa dia cemas karena bakal menghadapi bahaya besar Di wajahnya, tetap tertampak sinar cemerlang seakan tiada masalah Kalian berdua Sungguh aku tidak mempunyai waktu untuk mengundang kalian ke Dongyang Jika sempat, sesekalilah menuju ke sana Saya telah mempunyai seorang putra sekitar lima bulan lalu Kata Xiajie dengan wajah yang senang Jadi, kakak telah mempunyai seorang putra dari Dik Yunying Tanya Conchoo yang tersenyum sangat ceria juga Sedangkan mereka berlima yang melihat tingkah Xiajie Hanya menggelengkan kepala Mereka sangat salut akan penirian Jiajie yang teguh tak tergoyahkan meski masalah besar bakal datang kepadanya Dari arah jauh Telah terdengar suara yang membahana bagaikan langit sedang runtuh Suara yang sangat jelas sekali Bantai setan pembantai Tanda petik Tiga buah kata terdengar terus bergema di lembah dartar yang luas itu Apakah kamu merasa takut? Tanya Conchoo kepada Jiajie Jiajie melihatnya sambil tersenyum beberapa saat Kemudian dia berkata Tidak Tanda petik Kita berdua akan mendukung apa yang Anda lakukan Kata Sungyu seraya Berjalan ke arahnya dengan tersenyum Jiajie memandangnya beberapa saat Dia hanya mengangguk pelan Setelah itu, dia berjalan ke arah Sungyu mendekatinya Terlihat Jiajie membisikkan sesuatu hal kepadanya Sungyu yang mendengar bisikan sesekali mengangguk pelan Lalu dia berjalan ke arah tengah tanah lapang sambil berdiri tenang menghadap ke arah para pesilat yang akan datang ke sana Beberapa saat kemudian telah terlihat rombongan pesilat dari arah yang cukup jauh sedang berlari mendatangi Kepulan asap bahkan terlihat lumayan jelas menggumpal ke atas Kelihatannya semua pesilat yang berada di bawah kota Yae tadinya mendekati tanah lapang sambil berteriak keras Bantai setan pembantai Akhirnya tidak beberapa lama, sampailah para pesilat itu Yang terasa aneh oleh Jiajie adalah orang yang memimpin para pesilat tersebut Orang yang cukup dikenalinya Seorang pemuda tampan yang pernah bermusuhan dengannya selama beberapa tahun lamanya Pemuda tampan yang pernah dipunahkan ilmu kungfunya olehnya Tentu pemuda tersebut adalah Yeue Liang Su adanya, putera tunggal dari Yeue Foyan Tetapi kelihatannya Liang Su di sini agak berbeda dengan Liang Su yang sebelumnya yang pernah dikenalnya Tatapan Liang Su kepadanya terasa sangat lahas Hawa pembunuhan dari kedua matanya bersinar sangat terang saat menatapnya Tidak seperti dahulu, tatapan matanya yang penuh cemburu dulunya telah hilang Tetapi digantikan dengan tatapan buas penuh nafsu membunuh keluar darinya Jiajie hanya merasa mungkin karena gosip mengatakan Yeue Foyan dibunuhnya Maka daripada itu Yeue Liang Su datang untuk membalas dendam Ternyata apa yang dipikirkan Jiajie kali ini melenceng sekali adanya Yang di tengah dan berpakaian sastrawan itulah Xiajie Kata Yeue Liang Su Seraya menunjuk ke Jiajie sambil tersenyum sinis Langsung dan secara spontan, para persilat yang berkedudukan tinggi melangkahkan kakinya ke arah Jiajie Terlihat yang maju terdepan adalah Yang Siu, ketua hawasan yang dengan julukan Yee Jin Bubai Kau kah si Jiajie tanyanya? Seraya menarik kumis dan jenggot buatannya, Jiajie mengakuinya Betul, akulah orangnya Tanda petik Kalau begitu janganlah salahkan aku yang tua mengeroyok yang muda Katanya Kembali Silakanlah lakukan ketua hawasan Kata Jiajie menatapnya sambil tersenyum Di lembah datar yang luas telah dipenuhi luar biasa banyak persilat Mungkin jumlahnya telah mencapai hampir 300 orang jika ditambah dengan pasukan Kaibang Namun, Jiajie tidak terlihat gentar adanya Dia tetap tenang dan sesekali memberi senyuman manis ke arah persilat Ketua Biarkan kami menyelesaikannya juga Kata seseorang yang ternyata Adalah tetua Liang dari Kaibang Tetapi dia diikuti oleh tetua Han dan tetua Wu Yuan Jilung hanya diam Dia tidak sanggup berkata banyak Sambil berpikir keras Dia menganggukan kepalanya pelan Sedangkan Concu dan Sung Yu segera mendekati Yuan Jilung Kakak, kamu sudah tahu hampir sebahagian besar kebenarannya Kenapa kamu Tidak mencegahnya tanya Concu yang agak heran Ini tidak bisa kulakukan Tetapi tenanglah dik, akan ku cari upaya menguntungkan Dia Kata Yuan sambil berbisik ke arah Concu Tentu Concu yang Mendengarnya segera tersenyum Yuan Jilung bukannya tidak mau membantu terang-terangan kepada Jieji Hanya dia merasa akan cukup rumit masalahnya jika Kaibang membantu Jieji Oleh karena itu, dia hanya diam dan berpangku tangan Tetapi dia mendapat sedikit ide bagus untuk keselamatan Jieji adanya Tanpa banyak bicara, ketua Beiming, Han Xue, Hengshan, Shaolin, Kunlun, Hongtong, Donghai, B.S.U. telah maju serentak Sementara itu temannya Jieji, Chang hanya diam saja sambil tersenyum sinis kepadanya Tentu hal ini tidaklah diketahui Jieji Sebenarnya dari dulu Chang juga adalah salah satu orang dari pasukan bertopeng Dialah pengkhianat dari partai B.S.U. yang memberikan informasi supaya para pesilat menuju ke tanah lapang tersebut Tentu adik seperguruannya, Ye Uksin Chai Tiada mengetahui hal tersebut Dia hanya diam terpaku karena mendapati orang yang menyelamatkan nyawanya beberapa hari lalu adalah Jieji Sesaat dia merasa kalau si Jieji lah orang yang memainkan sandiwara pertarungan antara dia dan kakak seperguruannya dengan pasukan bertopeng aneh di dekat kota Ye Cuan muda Kenapa anda begitu kejam? Apa maksud anda membunuh seluruh? Pesilat kawakan tanya seseorang dari partai Saolin Jieji melihat ke arahnya, dia tidak berkata apa-apa Sesaat penyesalan penghinaan terhadap B.S.U. Wuji yang termuncul dalam benaknya Dia menatap B.S.U. Saolin tersebut dengan penuh perasaan Ketua pengganti partai Saolin adalah B.S.U. Huan Kata Wu Huan adalah artinya tiada membalas Huan diambil dari kata Huan So yang artinya membalas Aku tidak mengerti sesungguhnya terhadap apa yang anda katakan sesungguhnya Tetapi aku sendiri tiada penjelasan mengenai tewasnya B.S.U. Wuji yang Hanya satu hal yang bisa kupastikan B.S.U. Wuji yang tidak dibunuh olehku Kata Jieji dengan mantap Alaa Banyak alasan kau itu Kamu tahu tiada tempat lari lagi bagimu Oleh karena itu kau mengatakan hal seperti itu Ku tanya sekali padamu Dimana kesombonganmu dulunya? Haha, tanya ketua partai Laut Timur, Himengzeng Tetapi dia langsung melihat ke arah pedang yang masih terpegang oleh Jieji adanya Hektometer Jika seekor burung elang terbang ribuan li Burung biasa mana mungkin bisa tahu maksudnya Tanya Jieji seraya tersenyum kepadanya Kau Kau pernah menghinaku di Wismawu Kau harus menerima pembalasan sekarang Teriak seorang pria paruh baya yang ternyata adalah ketua partai Kunlun Wang Gezuan Oh, rupanya Anda masih hidup dengan baik sekali adanya ketua Wang Kata Jieji sambil tersenyum kepadanya Tidak seperti dulunya Jieji yang berada di Wismawu selalu menghina setiap orang yang datang kepadanya Hal itu tidak dilakukannya lagi mengingat namanya sekarang telah jelek luar biasa Jika memancing lagi emosi para pesilat di sana Maka akan terasa lebih runyam nantinya Oleh karena itu, Jieji berusaha sabar Menurutnya kali ini hanya perlu dilakukan pertarungan saja Tetapi tidak lagi dia ingin bersilat lidah Kita maju bersama saja Kita cincang si Jieji Bagaimana tanya Wang Gezuan seraya mengangkat sebelah tangannya tinggi Kata-kata ketua Kunlun segera disambut sangat meriah oleh para pesilat di sana Semuanya langsung mengeluarkan senjata mereka masing-masing dari sarung Sedangkan Jieji sama sekali tidak terlihat gentar adanya Setidaknya jumlah pesilat di sini hampir 300 orang adanya Selain itu, beberapa di antara mereka adalah pesilat kelas tinggi Namun hal ini tidak membuatnya gentar Karena dia tahu nantinya pasti akan terjadi sesuatu hal Dia terus tersenyum saja tanpa melakukan apapun Sementara itu, Yuan Jie Lung segera datang ke tengah menengahi Kita berasal dari perguruan putih Tidak mungkin kita mengeroyok seorang pemuda yang nyawanya telah di ujung tanduk Bagaimana pertarungan kita tentukan melalui dual satu lawan satu saja Teriak Yuan ke arah pesilat Yuan sangatlah berharisma Kata-katanya terkesan sangat agung Beberapa pesilat di belakang diam saja dan tiada bertindak apa-apa Sedangkan ketua perguruan hawasan segera mengangguk Betul apa yang dikatakan ketua Yuan Jika kita mengeroyoknya Bagaimana wajah kita selanjutnya di dunia persilatan Mereka berdua mendapat sambutan yang baik dari para pesilat terhadap keputusan tersebut Tetapi pertarungan satu lawan satu akan memakan waktu yang cukup lama Kata Wangga Sawan kemudian Lalu apa usul Anda tanya Yuan Jie Lung kemudian Kita bergabung saja Tentukan dalam tiga babak Bagaimana katanya kembali Baik Itu ide yang bagus Bagaimana pendekar kesiatannya Yuan yang melihat ke arah Jie Lung Jie Lung tahu dengan benar Sebenarnya Yuan Jie Lung sedang membantunya Dia tentu mengangguk sambil tersenyum manis Baiklah Kita-kita ketua hawasan Kun Lun, Kong Tong, Dong Hai, Han Ksui adalah orang-orang pertama yang menjajalnya Bagaimana tanya Wangga Sawan sambil tersenyum girang Baik. Bagaimana dengan Anda tanya ketua hawasan kepada Jieji? Seraya melebarkan kedua tangannya, Jieji berkata, tidak masalah. Tanda petik. Dengan segera, semua pesilat dari pihak lain segera memisahkan diri. Sedangkan yang tertinggal hanyalah lima ketua perguruan silat. Yang Siu, Wang Gesawan, Hang Suguang, Himeng Zheeng, dan Ren Suyan segera mendekati Jieji. Mereka hanya terpisah sekiranya 20 kaki. Anak muda. Kali ini kita tidak akan bermain main. Oleh karena itu, cobalah serius. Kata Yang Siu kepadanya sambil mencabut pedangnya dari sarung. Sementara itu, Wang Gesawan telah siap dengan pedang di tangan juga. Hang Suguang mengancangkan tapaknya, sedang Himeng Zheeng juga telah siap dengan tinju halilintarnya. Ren sendiri memilih menggunakan tendangan untuk bertanding. Segera, hawa pertarungan terasa menggumpal dari dua sisi. Jieji juga melakukan hal yang sama, kali ini dia tidak bermain main juga. Di wajahnya segera tertampak keseriusan Yang Sangat. Dengan gerakan cepat, orang yang menyerangnya pertama adalah Yang Siu. Pedang cepat segera menuju ke arah leharnya. Ketika saat yang sangat berbahaya, terlihat Jieji mengambil posisi kayang untuk menghindari tusukan pedang cepat itu. Wang yang melihat posisi Jieji yang jelek segera membacok dari arah udara cepat ke perut Jieji. Sepertinya Wang dalam masalah, kata Hikatsuka Oda yang melihat gerakan awal Jieji yang terlihat sangat jelek. Memang benar perkiraannya. Jurus yang sama yang pernah diterima Hikatsuka Oda. Jieji terlihat dengan gerakan menendang ke arah tangan Wang. Tendangan Jieji sangat keras dan kokoh. Meski sebenarnya posisinya tidak bagus, namun dengan gabungan tendangan, Wang terkejut luar biasa. Sebelum dia melihat apa yang terjadi. Tahu-tahu dia telah tertendang tangannya yang memegang pedang, pedang terlempar puluhan kaki ke depan. Sebelum tangannya terasa kesemutan akibat tendangan, dengan gerakan amat cepat, sapuan tendangan kembali tiba, tetapi kali ini di mukanya. Wang segera tertendang keras ke belakang dan jatuh berguling. Dengan sangat cepat, lima orang telah roboh seorang. Sedangkan Hang dan Hi langsung menjepit ke Jieji yang posisinya kurang bagus tadinya. Hang segera mengancangkan tapak dari posisi samping. Sedangkan Hi Mengzhang merapal tinju halilintarnya untuk mengeroyoknya dari belakang. Posisi Jieji sekarang masih melayang di udara. Dia tetap tenang menyaksikan kedua jurus hebat sedang diarahkan ke arahnya. Sambil berputar cepat, dia kembali menendang. Kali ini sasarannya adalah orang yang maju terdepan ke arahnya. Hang lah orang yang telah datang cepat dengan tapak. Tetapi dengan gerakan yang sama cepat, Hang juga telah terbanting luar biasa cepat ke belakang. Dia telah tertendang di muka juga. Sedangkan setelah menyelesaikan Hang, Jieji langsung menendang dengan ekor kakinya membelakangi ke arah Hi Mengzhang. Kali ini tendangan maya pada melawan tinju halilintar. Kerasnya suara berlagas segera terdengar. Hi terlihat mundur pesat sambil menyeret kakinya. Setelah benar sampai berhenti, dia mendapati dirinya telah luka dalam dan muntah darah. Kemudian dengan gerakan menendang melingkarkan kakinya penuh, Jieji telah mendarat dengan baik. Luar biasa! Hebat! Haha! Teriak Yang Xiu yang melihat gerakan awal Jieji yang sangat bagus. Sedangkan Yuan Jielung, Concu dan Sung Yu tersenyum sangat puas ke arah Jieji. Hal ini juga diikuti oleh lima pendekar. Mereka bertepuk tangan sambil tertawa. Sekarang hanya tinggal dua pendekar lagi, yaitu Yang Xiu dan Ren Suiyan. Keduanya terlihat amat serius. Dengan gerakan yang gagal tadinya, Yang Xiu kembali menyerang dengan jurus yang sama. Jurus yang sama ke arah leher Jieji. Sedangkan Ren terlihat berlari penuh ke arah belakang Jieji sambil mengayunkan tendangan cepat. Jieji sepertinya bakal dalam masalah, dua buah jurus yang hebat dan cepat sedang mengarah padanya. Melihat itu, Jieji segera berputar ke belakang. Dan melayani tendangan Ren terlebih dahulu dengan sebuah tendangan. Tendangan Jieji kali ini sangat hebat. Inilah gabungan tendangan maya pada dan tendangan matahari. Semua orang yang melihat pertarungan bisa melihat apa hal yang sedang dilakukan oleh Jieji. Gerakan tendangan Jieji terlihat amat lemah dan lambat. Bahkan seorang pemuda tiada berkungfut pun mampu melakukan apa yang dilakukan Jieji. Gerakan tendangan yang lemah telah menuju ke arah Ren. Tetapi Ren yang melihatnya sungguh sangat terkejut. Selain lima pendekar, Yuan Jielung lah orang yang melihat jelas apa yang dilakukan Jieji adanya. Tendangannya bukanlah lambat, tetapi telah terlalu cepat. Sehingga dengan meti manusia biasa, orang tidak mampu melihatnya jelas. Sebelum nampak tendangan mengarah di tubuh Ren, hanya suara terdengar jelas. Tau-tau, Ren juga telah mengalami hal yang sama. Dia tertendang tiga kali, yaitu di wajah, dada dan pahanya. Dia terseret serta terpental ke belakang dengan pesat sambil muntah darah. Sedangkan hawa pedang dari Yang Xiu telah terasa sangat jelas di belakang tengkuknya. Jieji yang membelakangi Yang Xiu segera mengancangkan jarinya dari bahunya. Ketika pedang Yang Xiu hampir sampai ke tengkuk, dia sangat terkejut. Sinar cemerlang yang sesaat telah menuju ke arahnya mengingat posisi yang sendiri masih beranjak pesat menusuk ke arah Jieji. Suara pertemuan tenaga dalam segera terdengar dasyat. Kemudian, dengan menyeret kaki, terlihat ketua hawasan mundur hebat dan pesat ke belakang. Dia juga mengalami luka dalam setelah gerakan kakinya berhenti. Hebat puji ketua hawasan, Yang Xiu kepadanya. Dengan begitu, telah jelas. Lima orang pertama yang mengeroyuknya semua dikalahkan dengan amat mudah. Tidak disangka kungfumu telah maju pesat. Kata Xiarujian kepada Jieji. Jieji hanya melihat tayahnya sambil mengangguk pelan. Sekarang adalah giliran kita. Kata tetua Wu sambil menuju ke arah Jieji. Orang yang mengikuti tetua Wu adalah ketua Han dan Liang. Ketiganya berasal dari Kaibang. Ketiganya mempunyai alasan kuat untuk bertanding. Yang mengikuti tiga orang tetua Kaibang adalah ketua pengganti Shaolin, Bixu Huan. Ketua perguruan Giok Utara Ye Utian, ayahnya Ye Uxin Cai. Sementara itu ketua perguruan kecil sepertinya tiada berniat bertarung lagi karena mendapati orang sehebat Yang Xiu saja kalah dalam satu jurus. Baiklah. Kita mulai lagi. Kata Bixu Huan memimpin. Bixu Huan sebenarnya adalah tadinya tetua Kuil Shaolin. Kungfunya jauh lebih tinggi dari Bixu Jiang. Wu Huan tidak pernah ingin terlibat lagi dengan dunia persilatan, tetapi kali ini dia melakukannya dengan terpaksa. Karena adik seperguruannya, Bixu Huan yang telah terbunuh oleh Xiaji Yeji. Oleh karena itu, dengan mengesampingkan niat menyendirinya, dia kembali terlibat akan dunia persilatan. Jurus dari Bixu Huan yang paling terkenal adalah ilmu jari jinggangnya yang hebat. Selain itu dia menguasai total 36 jurus dari 72 jurus jinggang, ilmu terdasyatnya Kuil Shaolin. Jadi bisa dikatakan Bixu Huan telah sangat hebat ilmu kungfunya. Xiaji yang melihat pertarungan kedua tersebut merasa cemas juga. Setidaknya, jika dia mampu melewati rintangan ini, maka rintangan terakhir tentu dari kelima pendekar dan 15 pengawal sakti yang masih berada di sana. Dia terlihat berpikir keras, kenapa sampai sekarang bantuan yang diharapkannya belumlah datang. Sementara itu, tanpa gerakan kuda-kuda awal, Bixu Huan telah menyerangnya secara dasyat. Dia mengancangkan tapak untuk menyerang Xiaji yang masih berpikir. Gerakan Bixu Huan sungguh luar biasa cepat, tahu-tahu dia telah berada sangat dekat dengan Xiaji. Xiaji yang melihatnya segera terkejut, dia mengayunkan kakinya ke belakang dengan sangat cepat dan menyeret kaki. Bixu Huan terlihat segera mengubah jurusnya. Dengan mengancangkan jari untuk menyerang. Sesaat Xiaji segera melayaninya dengan membentuk tapak. Tenaga dalam segera beradu. Suara pertemuan kedua tenaga dalam amat dasyat. Tanah di sekitar terasa bergoyang sebentar. Hasil dapat dilihat. Xiaji yang masih menyeret kakinya ke belakang segera berputar cepat sekali. Sementara Bixu Huan telah berdiri dengan tegak. Saat dia mendarat, tanah di sekitar langsung retak. Sepertinya kali ini Xiaji telah mengalami luka dalam akibat serangan tiba-tiba Bixu Huan. Di bibirnya tersungging senyuman manis dan mengalir darah segar. Bixu Huan benar sakti adanya. Kata Xiaji pendek. Concu dan Sung Yulah kedua orang yang terlihat sangat cemas mendapati keadaan Xiaji yang terluka dalam. Sementara Yuan Jilung yang melihatnya segera terkejut. Rupanya selain Bixu Huan menguasai jari jinggang dan 36 jurus jinggang. Tenaga dalam pembentuk jurus adalah tenaga dalam Ye U Jing Jing, ilmu pelentur otot. Sungguh sebuah penyempurnaan silat yang tinggi. Yuan sebenarnya juga mempelajari Ye U Jing Jing sebagai pembentuk tenaga dalamnya. Selain itu, jurus 18 tapak naga mendekamnya adalah gabungan tiga buah tapak, tapak pemusnah raga, dan buku susunan formasi I Ching. Jurus baru tersebut diciptakan oleh Peinanyang dan Yuan Jilung setelah meneliti selama dua tahun lamanya. Sesaat, dia merasa cemas juga melihat keadaan Xiaji yang sedang bertarung itu. Bixu Huan memang hebat, kata Hikatsuka Oda kepada rekan-rekannya. Sedang ibu Xiaji terlihat sangat cemas melihat anaknya yang dalam posisi kurang menguntungkan ini. Di hatinya segera terasa berdetak keras mendapati kenyataan luka dalam puteranya tersebut. Tetapi Xiaji malah terlihat biasa saja. Dia terlihat menutup matanya. Dengan menarik nafasnya dalam-dalam seraya memutar sebelah tangannya satu lingkaran penuh. Kemudian terdengar dia menghemuskan kembali nafasnya yang tertahan. Sesaat itu, jalan darahnya telah kembali teratur. Dia membuka matanya sambil tersenyum ke arah Wuhuan. Bixu Huan yang melihatnya tentu sangat kagum akan kemampuan lawannya tersebut. Sambil merapatkan kedua tangannya di dada, dia memuji. Benar-benar hebat. Tanda petik. Xiaji merapatkan kedua tapaknya dan memberi hormat kepada Wuhuan. Tetapi setelah bersikap begitu, kali ini Xiajilah yang bermaksud menyerang duluan. Dia langsung melakukan kuda-kuda menyamping ke arah Wuhuan. Sedangkan tiga tetua Kaibang dan Yeutian terlihat berdiri rapi di belakang Wuhuan. Maksud mereka tentu untuk membantu Wuhuan, jika Wuhuan telah dikalahkan Xiaji. Maka kesempatan babak ke Ii tersebut telah musnah bagi keempat pendekar lainnya. Tatapan Xiaji telah terlihat serius kembali. Bixu. Hati-hatilah. Kata Xiaji kemudian. Begitu menutup mulutnya, Xiaji telah maju pesat ke arahnya. Wuhuan sangat terkejut, gerakan Xiaji sangat cepat. Bahkan hampir dua kali kecepatannya yang melaju ke arahnya daripada serangan pertamanya tadi. Saat dia berniat untuk membentuk tapak, tendangan maha cepat telah sampai. Bixu Wuhuan yang ingin menghindar saja tidak punya kesempatan, terpaksa dia menahan tendangan dasyat itu dengan lengannya. Suara beradu tenaga dalam luar biasa keras. Wuhuan terlihat mundur dua langkah dari tempatnya. Sementara itu tiga tetua Kaibang mengarahkan tapak ke arah pundak Wuhuan diikuti oleh Yehutian dengan tujuan menahan gelombang tenaga dalam yang masih bersisa. Tetapi, Xiaji yang melihat tendangan pertamanya telah berhasil langsung merapal tendangan kedua. Namun Bixu Wuhuan telah siap adanya, dengan cepat dia mengerahkan tenaga dalam Yehijinjing untuk menahan tendangan hebat tersebut. Tapak para pesilat yang masih mengalirkan tenaga dalam dipundak Wuhuan juga ikut serta membantu. Tendangan kali ini berlaga dengan tapaknya Bixu Wuhuan. Getaran yang ditimbulkan kali ini maha dasyat. Suara seperti sesuatu benda meledak sangat fasih. Sesaat, terlihat Jiejilah orang yang kalah. Dia menyeret kakinya sebelah untuk mundur sambil menggores tanah. Lawannya langsung tidak memberinya kesempatan. Bixu Wuhuan langsung beranjak maju cepat dan diikuti empat kawannya. Kali ini Wuhuan mengerahkan jari jenggang untuk mengejar. Semua orang yang menyaksikan pertarungan terasa berhati debar-debar. Wuhuan ternyata adalah seorang pesilat yang luar biasa tinggi kemampuannya. Yuan, Concu dan Sung Yu sangatlah terkejut karena mendapati tenaga dalam Jieji jelas kalah dibanding gabungan tenaga dalam lima orang itu. Sedangkan ibu Jieji yang melihat bahaya sedang mengancam putranya, dengan segera berteriak. Awas! Hati-hati! Tanda petik! Jieji yang menyeret kaki ke belakang sempat melihat ke arah ibunya. Dilihatnya sorot metu ibunya yang sendu dan juga terasa pahit. Sebelum dia sempat menyadari, jari jenggang dari Bixu Wuhuan telah sangat dekat ke arahnya. Dengan merapal tapak, sekilas nampak cahaya keluar. Jieji masih menggunakan tapak untuk menyatukan ke arah jari jenggangnya Bixu Wuhuan. Sama seperti pergebrakan pertama tadinya, tetapi kali ini Jieji berbeda. Saat tapak telah menyentuh jari jenggang, Jieji membentuk tangannya yang lain dengan gerakan setengah lingkaran. Suara beradu masih terdengar keras, jari dan tapak masih tetap menyatu. Sedangkan Wuhuan terlihat sangat serius, dia mengubah kembali jurusnya. Dengan jari jenggang tahap terakhir dia bermaksud untuk mengalahkan lawannya langsung. Jieji merasakan hawa tenaga dalam dasyat telah masuk melalui tapaknya sampai ke lengan. Jika hawa tenaga dalam tersebut menuju ke jantung, maka dia akan terluka dalam yang parah. Sesaat terlihat dia menarik nafas dan menghembuskan dengan cepat. Hawa tenaga jenggang seakan telah kembali berbalik. Kali ini Biksu Wuhuanlah yang dalam keadaan payah sepertinya. Sebab tanpa disadarinya, tenaga dalamnya telah dibalikan. Inilah jurus tapak berantai tingkat. I semua orang yang melihatnya segera sangat terkejut. Mereka tidak menyangka dengan mudah Jieji mampu membalikan tenaga dalam nandasyat itu dengan sekali hembusan nafas. Tanah di sekitar terlihat retak, sedang angin di sana terasa berdasir amat hebat. Belum sempat Biksu Wuhuan kalah dalam laga tenaga dalam, sepertinya Yeutian tidak memberikan kesempatan bagi Jieji. Langsung secara cepat, dia telah berada di belakangnya sambil memegang pedang. Dengan berteriak, dia maju untuk menusuk punggung Jieji. Jieji yang melihatnya spontan terkejut, jika saat ini dia menarik tenaga dalamnya. Maka dia pasti mengalami luka parah yang hebat. Dia sepertinya hanya diam saja menyaksikan tusukan pedang itu datang. Sementara itu, Wuhuan yang tadinya telah kalah hawa. Sekarang meningkatkan energi untuk mengepungnya dari arah depan. Hawa energi yang tadinya sempat mengarah kepadanya, sekarang telah berbalik. Jieji merasakan dengan pasti, tenaga dalam Wuhuan telah bekerja sampai di lengannya kembali. Posisinya sekarang telah sangat jelek adanya. Sama seperti ikan yang telah berada di daratan. Yang mencemaskan Jieji di sana hanya empat orang adanya. Yuan Jielung, Wong Sung Yu, Conchoo dan ibunya. Sepertinya kali ini Jieji dalam masalah yang besar sekali. Dong Yang, Yun Ying yang mengantarkan suaminya pergi sampai ke pelabuhan sekitar hampir sebulan yang lalu tetap merasa cemas. Setiap hari sepertinya dia tidak mempunyai nafsu makan yang baik maupun tidur. Zhao Kuang Yin yang melihat keadaannya, segera mencarinya untuk berbincang-bincang. Ada apa adik? Kamu mencemaskan adik keduaku? Betul kakak pertama, kata Yun Ying yang mengerutkan dahinya. Tenanglah. Kungfu adik kedua telah sangat tinggi adanya. Belum ada manusia yang sebanding dengannya sekarang. Kamu tenang saja, kata Zhao. Tetapi dalam hatinya, dia juga merasa sangat bimbang adanya. Yun Ying hanya mengangguk pelan, tetapi dalam hatinya dia merasa sungguh tidak enak. Bagaimana kita menyusulnya? Tanya Yun Ying setelah diam beberapa saat. Baik. Kita pergi sekarang juga. Bagaimana adik? Tanya Zhao yang sepertinya. Tiada begitu bersabar. Sebenarnya keadaan Zhao Kuang Yin sekarang telah lumayan baikan. Tenaga dalamnya telah pulih lebih dari lima bagian. Dewa ajaib yang tinggal di sana setiap hari memeriksanya dan mengobatinya. Maka daripada itu, Zhao tiada berniat untuk memulihkan semua kondisinya mengingat adiknya pasti tidak baik di Cina Daratan. Kalau begitu, kita harus mengajak dewa ajaib sekalian. Bagaimana kak? Tanya. Yun Ying. Baik. Dengan adanya dia, maka kita setidaknya bakal aman-aman saja. Kata. Zhao kemudian. Mereka segera berangkat ke pelabuhan hari itu juga untuk menuju ke Cina Daratan. Dewa ajaib tentu setuju saja, mengingat dia mulai merasa bosan di Dong Yang. Tentu karena dia tidak mampu berbahasa Dong Yang, maka orang yang dia sanggup ajak berbincang hanya dari keluarga Oda saja. Sementara itu, semua urusan keluarga di Dong Yang diserahkan kepada Kiyosei. Kembali ke tempat Jiyeji. Tusukan pedang dari Yeutian telah sangat dekat sekali, hanya sekitar satu kaki saja telah menyentuh pundaknya Jiyeji. Dia cukup merasa girang, karena sepertinya kali ini serangannya bakal berhasil. Tetapi, ketika pedang telah berada sangat dekat sinar merah menyala segera tampak bersinar sangat terang. Ketua Partai Giyok Utara amat terkejut, karena dia tahu sinar pedang merah mebarat tersebut adalah dari pedang ekor api yang masih terselip di pinggang Jiyeji tadinya. Sementara itu, semua orang melihat jelas apa yang sedang dilakukan Jiyeji. Sebelah tangannya menahan jari jinggang Bik Suhwan. Sedang sebelah tangannya mencabut pedang sakti itu dari pinggang. Dengan gerakan mengayunkan tangannya, pedang ekor api berputar penuh beberapa kali di udara. Babatan pedang dari ekor api segera mengambil tumbal. Pedang yang dipegang Ketua Partai Giyok Utara terbabat tiga kali. Sehingga pedang panjang yang dipegangnya telah menjadi empat bagian. Pedang ekor api yang tadinya berputar, segera menancap ke tanah pas di belakang kaki kanan Jiyeji. Lalu, sebelum sempat Ketua Yeu terkejut, sebuah tendangan telah mengarah ke perutnya. Duwaks. Dia terlempar sangat jauh, dan berguling beberapa kali ke belakang. Dia tidak mampu lagi berdiri, luka dalamnya tidaklah ringan. Ayah. Teriak Yeuksin Chai sambil menuju ke arah ayahnya yang terluka dalam. Sementara itu, terlihat lima pendekar bertepuk tangan hebat. Hebat. Ilmu pedang ayunan dewa yang disempurnakan. Kata Ksiarujian sambil. Tersenyum sangat puas. Inilah jurus ayunan pedang dewa musim semi. Jurus ciptaan Jiyeji yang menyempurnakan jurus pedang ayunan dewa. Sementara itu, Jiyeji sepertinya telah terluka dalam. Hawa tenaga jenggang telah masuk sampai ke dada kanannya. Dia segera memuntahkan darah segar. Hal ini terjadi karena dia telah membagi tenaga dalamnya menjadi dua jalur. Jalur pertama menahan serangan tenaga dalam, sedangkan jalur kedua adalah menyerang Yeu Tian. Sedangkan ketiga tetua Kaibang yang melihat situasi telah merugikan Jiyeji, segera beranjak maju. Serangan mereka bertiga juga mengambil posisi yang sama seperti yang dilakukan Yeu Tian. Yuan yang melihat gerakan Jiyeji segera berpikir keras. Ada sesuatu yang berada di benaknya beberapa saat berpikir. Gawat teriak Yuan Ji Ilung. Entah apa maksudnya berkata begitu. Sebenarnya dia sedang melindungi ketiga tetua atau kah Jiyeji. Hal ini segera dapat dilihat semua halayak di sana. Serangan ketiga tetua disalurkan melalui tongkat pendek. Tongkat yang terbuat dari bambu tersebut adalah ciri khas para pendekar Kaibang. Ketiganya datang dengan jurus yang baru. Tetua Wu datang dengan tusukan, tetua Liang datang dengan samberan ke arah kaki kanannya. Sedangkan tetua Han memilih membacok dari atas kepalanya. Posisi ketiga tetua memang sangat bagus. Sebab posisi penyerangan seperti itu sangat rapat adanya. Tiga senjata mengarah ke arah yang tidak sama. Yang satu dari atas ke bawah, sedang yang satu menyerang bawah, dan yang lainnya menyerang di tengah. Jiyeji sangat sadar akan posisi buruknya sekarang. Sebenarnya dia mempunyai sesuatu ide dari saat dia menghadapi Yehutian. Tetapi jika dia menggunakan idenya tersebut, maka lawannya akan tewas dengan mengerikan. Oleh karena itu, dia tidak berniat melakukannya. Dengan tendangan, dia mengangkat pedang ekor api yang masih tertancap di tanah. Sesaat, pedang ekor api segera berputar dari atas ke bawah. Ketika pedang ekor api telah setinggi dengan tangannya, dia memutarkannya kembali. Jurus yang sama dengan jurus yang digunakan untuk menghadapi Yehutian. Namun, tetua Kaibang bukanlah orang sembarangan. Mereka bertiga melihat dengan jelas bagaimana Yehutian dikalahkan, maka mereka segera mengubah jurus masing-masing. Jurus yang sama juga, hanya bergantian orang yang merapalnya. Pedang ayunan Dewa Musim Semi kembali bekerja, tetapi kali ini pedang berada di tangan majikannya. Tetua Wu, Han dan Liang masih tetap merapat dengan jurus hebat. Tetapi, ayunan pedang yang cepat dan dasyat telah mengarah ke arah mereka bertiga. Tanpa sadar, mereka hanya mampu menahan pedang yang datangnya sekilas menyabet ringan tersebut. Ketika mereka masih terkejut akan sinar pedang, hantaman kaki telah sampai ke dada masing-masing ketiga tetua. Tetapi, hantaman kali ini telah terasa lebih ringan dibanding yang tadinya. Ini wajar saja, sebab kekuatan Jieji ketendangan telah terbagi menjadi tiga. Sedangkan Yehutian menerima sepenuhnya kekuatan tendangan Jieji. Ketiganya terlihat terdorong mundur juga jauh. Namun luka dalam mereka tidaklah sedalam. Ketua Partai Jiyok Utara Kali ini, Jieji mengalami masalah yang sangat gawat. Dia kembali muntah darah yang banyak. Tetapi dengan segera dia mengubah posisinya, dia menyeret kaki ke belakang dengan sangat cepat. Hanya Yehul yang kesulah orang yang terkejut melihat tindakan Jieji. Sedangkan para pesilat, ada yang mencemaskan Jieji. Ada pula yang merasa girang karena terlihat Jieji telah kalah hawa dengan Wu Huan. Ketiga tetua tidak berniat lagi melakukan penyerangan, meski mereka bertiga mampu melakukannya. Pertarungan babak kedua bakal ditentukan sekarang. Sepertinya kali ini Jieji terlihat dalam masalah, kejaran biksu Wu Huan sangat pesat. Sedang Jieji berada dalam posisi menyeret kakinya sebelah ke belakang. Saat Wu Huan mengira dirinya bakal menang, dia terkejut luar biasa. Jieji yang menyeret kaki segera menancapkan pedangnya di tanah. Kemudian dengan cepat, dia merapal tangannya penuh satu lingkaran. Wu Huan sangat terkejut, tenaga dalam kirimannya seakan telah hilang semuanya. Tenaga dalamnya seakan terhisap oleh Jieji. Saat dia merasa aneh, sebuah hentakan tenaga dalam dasyat telah sampai padanya. Tanpa mampu berpikir, dia telah terpental sangat pesat ke belakang. Biksu Huan sungguh hebat, dia masih sanggup menyeret kakinya ke belakang meski terkena hantaman tenaga dalam dasyat dari Jieji. Tetapi sesaat dia berhenti, dia merasakan sesuatu yang aneh. Dengan gerakan mual, dia segera muntah darah. Inilah jurus kedua tapak berantai, rantai penghisap nega. Wu Huan yang melihat ke arah Jieji, sungguh kagum. Dia berpikir sesaat, kemudian dia berkata, Aku telah kalah. Anda sungguh mengagumkan. Tanda petik. Sedangkan Ye U Tien yang telah bangun, menyaksikan bagaimana Kere Jieji mengalahkan Wu Huan. Dia segera beranjak maju dan memberi hormat kepadanya. Sungguh anda amat mulia adanya. Tanda petik. Hal ini tentu sangat dirasa terkejut oleh semua orang yang di sana. Selain Yuan, tiga tetua Kaibang, lima pendekar dan Yuel Yang Su, tiada orang yang mengerti apa maksud perkataan ketua Giok Utara. Sesaat itu, tetua Kaibang tiga orang juga memberi hormat yang serupa padanya. Sedangkan Jieji membalas hormat mereka sambil tersenyum sangat manis. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Jika Jieji langsung mengerahkan tapak berantai tingkat keduanya, dia tidak akan terluka dalam sedemikian. Tetapi kali ini dia tidak melakukannya secara langsung karena jika tapak berantai tingkat dua dipindahkan ke belakang. Maka hantaman tenaga dalam luar biasa tersebut akan mengarah ke Yeutian dan tiga tetua. Tentu mereka tidak akan sanggup menahan tenaga dalam jenggangnya Bik Suhwan. Mereka berempat berpikir sama. Jika saja Jieji melakukannya, maka keempat orang tersebut pastilah tewas. Oleh karena itu, mereka berempat menghormati sikap lawan Bebu Yutanya tersebut. Hebat! Kamu masih memikirkan apa tujuanmu itu tanya Ksia Rujian Seraya tertawa kepadanya. Betul! Tadi sudah kukatakan kan? Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Tanda petik! Kata Jieji sambil tersenyum padanya. Setelah itu, Jieji berjalan ke arah tancapan pedang ekor apinya. Dia sempat melihat ke bawah untuk mencabut kembali pedangnya. Tetapi, tanah tempat tertancap pedang sepertinya sedang bergetar kecil. Jieji yang melihatnya segera tersenyum sangat manis. Sedangkan lima pendekar dan lima belas pengawal sakti telah tahu apa maksud kegetaran tanah itu. Para persilat tentu sangat heran, tetapi mereka tahu gempa ini menandakan banyaknya orang yang sedang menuju ke sana dari arah utara. Apakah bantuan yang dimaksud Jieji telah sampai? Lalu apa arti senyuman Jieji sesungguhnya? Jika terasa pasukan yang datang dari arah utara, tentu pasukan yang datang pasti adalah dari Liao ataupun Hon Utara. Lantas mendapati bahaya seperti ini, masakah Jieji mampu tersenyum? Di benaknya tentu ada sesuatu hal yang masih misteri. Kamu tahu apa artinya? Kenapa kamu tersenyum saja tanya Ksia Rujian ke arah Jieji? Tentu, aku tahu dengan sangat pasti. Kata Jieji. Lalu apa maksudnya tanya Hikatsuka Oda? Ternyata apa impian Anda sekalian bakal menjadi kenyataan. Tetapi, kata Jieji sambil tersenyum sangat manis kepada kedua ayahnya. Kamu pergilah. Kata ibunya sendiri yang menjemaskannya. Tidak Bu. Tidak akan. Aku tidak akan meninggalkan tempat tersebut. Selangkah pun sampai pasukan yang datang itu kabur semuanya kata Jieji sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Para persilap tentu heran luar biasa. Mereka segera merasa takut. Sepertinya mereka juga merasakan hal yang sama. Semua tahu bahwa pasukan yang mendekati itu adalah pasukan bukan sang. Oleh karena itu, mereka segera bersiap menantikan pasukan tersebut dengan wazwazadanya. Kepulan asap telah sangat tinggi di udara dan seakan menyentuh langit. Pasukan yang datang terasa sekali derap kaki kudanya. Sedangkan Yiluksyan telah beranjak ke depan untuk menantikan. Akankah semua persilat di sini bakal terbantai oleh pasukan ganas dari Liao? Semuanya masih menjadi teka-teki bagi semua orang di sana. Kecuali tentunya oleh si Jieji yang terus tersenyum saja. Di benaknya, dia telah mendapati sesuatu hal yang pasti. Ketika pasukan terlihat dekat. Semua persilat mampu melihat pasukan yang datang adanya, tiada lain. Sebab, bendera di sana telah terpampang sebuah tulisan dengan sangat jelas yaitu, Liao. Mendapati hal ini, para persilat banyak yang terdengar memaki dengan sangat marah ke arah Jieji. Keparat ke kau. Rupanya inilah perangkap yang kau buat untuk kita semua-semua persilat yang tiada tahu hal sebenarnya langsung marah tiada karuhan. Suasana di sana telah lumayan kalut, karena mereka tahu. Pasukan Liao yang datang jumlahnya mungkin lima laksa, lima puluh ribu, lebih. Tentu jika pasukan Liao menyerang, maka kemungkinan musnahnya persilat sudah diambang meta. Tetapi hal yang aneh adalah Jieji masih tersenyum sangat manis mendapati kenyataan ini. Dari wajahnya terpancar seakan tiada masalah baginya walaupun dikepung puluhan ribu prajurit ditambah dengan rantusan pesilat yang di sana. Semua meta pesilat sekarang telah tertuju pada Jieji adanya. Hal ini tentu lebih membangkitkan amarah mereka semua karena Jieji malah terlihat senyum-senyum saja. Mereka semua berpendapat sama bahwa pasukan Liao yang datang adalah suruhan Jieji untuk membantai mereka. Hal ini tiada berlaku bagi beberapa orang saja dari kaum dunia persilatan seperti Yuan Jielung, Concu dan Wang Sungyu adanya. Selain itu lima belas pengawal sakti dan lima pendekar serta Yuel Yangsu dan Changgui Zhuang tentu tiada berpikiran seperti para pesilat tersebut. Namun, melihat gaya Jieji yang tiada takut. Mereka mau tidak mau salut juga.